TAK TERIMA DIHUJAT EJIKEL MURKA TAK TERIMA DIHUJAT EJIKEL MURKA DATANGI BEBOTOH DI TRIBUN Ada sebuah kejadian tak mengenakan yang dialami Persib Bandung Usai berhasil memenangi duel melawan Repal Bebuyutan Persija Jakarta Usai pertandingan, terjadi sebuah insiden yang melibatkan sang striker Ejikel Enduasel dan para pendukung setiap Persib, yaitu Boboto Peristiwa tersebut terjadi sesuai wasit meniup luit panjang tanda berakhirnya pertandingan Ejikel dengan raut wajah murka langsung berjalan ke tribun, tempat para Boboto duduk menyaksikan pertandingan Striker asal set itu sempat terlihat berteriak sembari mengatakan sesuatu kehadapan Boboto Namun, aksi Ejikel pun langsung dihentikan oleh sang pelatih Robert René Albrecht Di sesi konversi pair, Robert pun mengungkapkan insiden yang melibatkan Ejikel dengan Boboto Rupanya, striker berjuluk King Ejah itu tak terima dengan nyanyian bernada hujatan Yang dilantarkan Boboto usai dirinya gagal mengeksekusi penalti Setelah penalti Ejikel gagal, banyak yang mencibirnya Dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia menghampiri orang-orang yang mencibirnya Tugas kita sebagai pelatih untuk meredam emosinya agar dia bisa aman Tutur Robert dilansir dari Republik Boboto.com 29 Oktober Akibat kejadian tersebut, hubungan Ejikel dan Boboto pun kian memanas Sebelumnya, Boboto juga sempat melantarkan kritik tajam Kepada Ejikel yang berpermanya menurun drastis di musim ini Terima kasih telah menonton!